halo guys selamat datang di youtube nenek sukrin kali ini ada seekor kucing yang lagi nemenin mbak yong nih guys lagi nemenin mbak yong lagi persiapan buat bikin tikar nih guys nah ini namanya daun pandan guys deh kamu kemana mel kok kamu kesini kamu kan disuruh nemenin mbak yong bikin tikar mel kenapa lari kesini tuh mbak yong kasian sendiri sana kamu tempatnya mbak yong kasian tuh mbak yong sendirian sana temenin mbak yong tuh biar gak sendirian nah itu yang namanya daun pandan guys daun pandan itu dibuangin durinya guys durinya dibuangin terus di itu kan lebar-lebar dibikin kecil-kecil guys supaya bisa dianyam guys tapi sebelum dianyam itu juga perlu dikeringkan guys supaya nanti ya lebih enak eh kemana lagi kamu si mel kamu sana tempatnya mbak yong kasian mbak yong kasian tuh mbak yong sendirian nah kembali lagi guys kita di daun pandan guys daun pandan yang banyak durinya durinya diambilin dulu dibuang lalu itu di itu kan agak lebar terus di kecilin lagi guys habis itu dikeringkan habis dikeringkan baru re dianyam guys tapi prosesnya itu panjang guys yang cuman itu soalnya daun pandannya itu nyarinya sekarang sulit guys daun pandannya itu sekarang sulit apalagi lagi musim kemarau guys kamu temenin mbak yong disitu ya mel deh kamu kemana temenin mbak yong tuh mbak yong biar gak sendirian tuh guys tuh guys banyak apanya tuh guys banyak durinya guys durinya kecil-kecil tuh guys kalo kena tangan itu bukan sakit tapi gatel rasanya guys deh si memel kamu gak jadi nemenin mbak yong kok malah masuk dalam rumah tuh mbak yong sendirian tuh di luar tuh kamu gak kasian sama mbak yong sana temenin mbak yong mel kok mumet aja kamu tuh nah temenin mbak yong nah oke kembali lagi guys daun pandan ini eh si memel balik lagi kamu kenapa sih mel kok mumet-mumet kayak kitiran udah temenin mbak yong nah oke guys itu daun pandan guys durinya dibuangin dulu guys daun deh si memel mel kamu itu kenapa sih bandel banget sekarang bukanya nemenin mbak yong temenin tuh mbak yong nah situ sambil bobo-bobok cantik oke nah itu guys daun pandan itu udah sudah sudah sekarang carinya sulit guys karena musim kemarau karena musim kemarau jadi banyak pandan daun pandan atau pandan itu mati guys kekurangan air jadi hanya beberapa aja yang masih hidup dan daun pandannya bisa diambil tapi nilai jualnya ketika sudah jadi guys itu ya dibilang sesuai ya tidak sesuai guys dibilang gak sesuai ya adanya cuman itu guys jadi mau gak mau ya dijadikan sebagai hiburan lah guys bukan sebagai penghasilan utama setelah udah jadi tikar baru dijual guys tapi prosesnya pembuatan dari tikar daun pandan itu guys perlu waktu 2 sampai 3 hari guys bahkan lebih bukan hanya itu guys ketika sudah jadi tikar itu pun gak langsung laku guys gak bisa langsung laku harus disimpan dulu nunggu ada orang beli baru dijual guys si memel kamu liatin bokyong apa nemenin bokyong sih kok sambil jilat-jilat badanmu bau kan asin apa gimana sih mel tuh kasihan si bokyong tuh bikin tuh kan guys banyak durinya guys tuh duri kecil-kecil itu gak sakit kalau kena guys kalau pun sakit gak seberapa tapi yang bikin gak enak tuh gatelnya guys gatel kalau kena durinya itu guys durinya kecil tapi gatelnya itu tuh si memel nemenin bokyong sambil garuk-garuk jilat-jilat apa garuk-garuk kamu tuh mel tuh temenin bokyong disitu sambil ngobrol haaa gak usah gangguin bukan kamu bokyong tuh seneng kalau ditemenin kamu mel kamu mau kemana lagi heee malah tiduran di bawah kolong meja kamu tuh mel mel tuh bokyong lagi sepaneng tuh nah itu tadi guys tikarnya pembuatannya sulit perlu proses panjang tetapi daya jualnya juga sulit guys sel oh cara apa tuh bahannya sulit pembuatan prosesnya juga panjang harga jualnya juga sulit guys padahal ini ada kerajinan ataupun apa ya guys yang kerajinan atau nyaman dari daun pandan kan kerajinan bagian dari kerajinan ya guys yang bisa seharusnya punya daya jual tidak kalah saing dengan tikar-tikar yang jaman modern sebenarnya guys karena ini adalah khas dari daun pandan guys alami maksudnya guys bukan buatan jadi daunnya tuh alami yeh si memel sembunyi di dalam situ lo ntar kena duri gatel kamu nanti mel gatel tau gak disitu wey itu durinya kalo kena bunuhmu gak gatel deh kamu itu kamu itu memang kok mel memel udah santai aja kamu santai gak usah gangguin bokyong nah situ aja usah gangguin ya liatin aja cukup diliatin tuh bokyong bokyong diliatin aja udah seneng kok sama kamu kok bikin smart katanya kalo diliatin si memel yang penting memel gak gangguin usah gangguin ya mel ya gak usah gangguin oke gak usah gangguin kan kamu kucing cantik nah bubuk disitu ya mel tuh bokyong daun pandanya tuh daun pandanya masih banyak belum selesai nunggu selesai nunggu selesai dulu baru dijemur itu nanti kamu cukup mainan disitu aja mel dulu Terima kasih.